Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan di hari Sabtu tanggal 28 November tahun 2020. Mari merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 56 ayat yang ke-9 sampai dengan 12 yang menyatakan. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu tidak tahu menyalak, mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang perilaku para pemimpin Israel yang kerap kali mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan para pemimpin Israel ini disandingkan dengan anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang dan pemalas yang sukanya hanya tidur saja. Hal ini menggambarkan sikap para pemimpin Israel yang selalu menuntut haknya namun mengabaikan tanggung jawabnya. Mereka hanya mengejar keuntungan dan setelah mendapatkannya, dihabiskannya hanya untuk berfoya-foya. Dalam firman Tuhan ini, perilaku pemimpin Israel yang seperti itu dikecam dengan sangat keras. Bapak, ibu, saudara dari firman Tuhan ini kita mau belajar bersama. Untuk yang pertama, menghargai setiap peran ataupun tugas yang dipercayakan kepada kita sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Yang kedua, karena merupakan anugerah Tuhan, maka mari melaksanakan tugas tersebut dengan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, waspadalah akan kerentanan kita sebagai manusia, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk melalaikan tugas dan tanggung jawab kita. Mengawali hari baru pemberian Tuhan ini, mari mensyukuri setiap peran dan tugas yang dipercayakan pada kita. Kemudian, mari lakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mampukan kami untuk menghargai setiap peran ataupun tugas yang dipercayakan kepada kami sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Dan kami mohon hikmat yang daripadamu memampukan kami dengan segala kerentanan yang ada, supaya kami tidak mudah tergoda untuk melalaikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk mensyukuri setiap tugas yang Tuhan percayakan, sehingga kami dimampukan melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari mensyukuri setiap peran, tugas yang dipercayakan kepada kita, dan mari lakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.